Ini Mughaladah adalah najis anjing babi wa far'i ahadihimah dan keturunan daripada anjing dan babi tersebut jikalau ada kambing dikawinkan disilangkan dengan anjing contohnya ataupun ada kambing disilangkan dengan babi kemudian lahirlah anak diantara keduanya tersebut berarti si kambing ini yang lahir ini ada keturunan daripada salah satu anjing atau babi tersebut maka dia juga dihukumi Mughaladah ya ini banyak yang mempertanyakan kan anjing banyak jenisnya betul kemudian babi juga banyak jenisnya kemarin baru-baru tuh sudah udah agak lama ada perkawinan apa namanya suntik permainan DNA jadi DNA dimanipulasi DNA babi dimasukkan ke kambing akhirnya ada yang lahir peranakan antara babi dan kambing kambing apa gitu namanya kambing doli apa-apa gitu itu ada ini juga hukumnya najis Mughal Mughaladah ini sudah dibahas oleh ulama Fiji bahwasanya yang najis Mughaladah ini bukan hanya anjing dan babi tapi wafari ahdimah dan keturunan dari dua hewan tersebut ini yang pertama najis Mughaladah Mughaladah dia bisa dihilangkan dengan apa media untuk menghilangkan atau mensucikan najis tersebut satu dengan A air yang tujuh K tujuh kali dan juga apa tanah satu K satu kali di sana ada air air ada air termasuk media ataupun wasilah untuk bersesu suci ataupun untuk mensucikan najis Mughaladah sekalipun diperlukan ada air di sana kemudian juga dia membutuhkan turob ataupun apa debu the debu juga merupakan media ataupun wasilah untuk bersesu bersesu suci sudah dibahas kemarin media bersesu suci ada berapa wasilahnya ada M4 yang pertama apa air yang kedua A da debu ataupun tanah gitu ya kemudian yang ketiga batu isting istinja yang keempat A A A alat untuk menyah menyamah Tuh yang inti dari semuanya adalah A air dan turob ini digunakan untuk bersesu suci salah satunya air dan turob digunakan untuk menghilangkan najis Mughaladah Mughaladah itu harus disucikan tujuh kali salah satunya dengan 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 ta 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 yuk kemudian yang kedua apaan yang kedua najis mutawas atau sitoh ataupun najis yang sedang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan ini ada banyak sekali itu rata-rata semuanya najis itu najis mutawas mutawas atau sitoh seperti ee seperti tai hewan rous rous itu bahasa Arabnya artinya apa kotoran he kemudian kotoran manusia kemudian kencing dan sebagainya selain kencing anak yang belum berumur dua tahun yang belum memakan kecuali A asi ini kencingnya semuanya apa mutawas 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 itu kalau kencing anak kecil yang masih di bawah umur dua tahun tuh syaratnya dua satu di bawah dua tahun dua apa dia belum makan kecuali A asi jadi itu poinnya yang pertama apa dia belum berumur dua tahun yang kedua poinnya apa dia belum makan kecuali A asi saja kalau anak berumur dua tahun tapi dia sudah makan nasi contohnya makan yang selain asi entah itu kurma entah itu apapun entah itu promil bukan promil apa namanya yang untuk apa promina ya yang ada biskuit biskuit itu ya tapi ada pengecualian disana kalau di apa di apa anak kecil biasa di kasih apa bukan di kasih kalau baru berumur tujuh hari tabarruk kepada ulama di kasih apa namanya apa mana yang gede-gede ini yang gede-gede di mana 456 yang gede-gede mana muallim nafi ada oh iya teknik ada di belakang pada hadir ya ya di teknik tahnik ini disunnahkan untuk anak kecil ketika dia berumur tujuh hari ataupun ataupun lebih ini disunnahkan di tahnik apa di tahnik jadi seseorang ulama ataupun wali orang yang terpandang orang yang punya derajat di sisi Allah subhanahu wata'ala seperti ulama contohnya ini sunnah anak kecil yang masih berumur tujuh hari atau tujuh hari atau keatasnya ini di tahnik di tahnik itu di apa di beweng kalau bahasa Sunda jadi ulama tersebut mengunyah makanan biasanya berupa kurma ataupun apa saja makanan yang lembut biasanya kurma tahnik itu kemudian dikunyah kemudian di kasih sedikit saja tabarruk kepada ulama tersebut ini pengecualian kalau anak seandainya sudah di tahnik tapi belum memakan selain asi ini masih dihukumi kencingnya bukan najis mutawas bukan najis eh najis mukhafafah bukan mutawasi jadi tidak masuk apa itu hitungan tahnik tidak masuk itu hitungan faham tahnik tadi kan tahnik menggunakan kurma kurma asih atau bukan bukan kalau bayi sudah di tahnik contohnya dengan kurma apakah dia sudah memakan selain asi oh ini tidak dimasukkan kategori tahnik itu di luar di luar makan seandainya dia sudah makan makan kurma ataupun si bayi ini berumur dua belum berumur dua tahun tapi dia sudah dikasih apa promina biskuit dan sebagainya makan najisnya kencingnya ini menjadi apa mutawas mutawas itu kalau seandainya dia belum makan apa-apa kemudian umurnya sudah dua belum dua tahun maka ini najisnya mukhafafah mukhafafah apa mukhafafah najis ringan cukup gimana kalau najis ringan kalau dia contohnya kencing di baju kita kita cukup apa menciprat-cipratkan air untuk mensucikannya ini tetap najis tidak boleh kita bawa untuk solat contohnya ada bayi umur dua tahun kebawah belum dua tahun kemudian dia belum makan selain asi toh dia kencing di baju kita ini tetap najis walaupun dia najis mukhaf mukhafafah najis yang paling apa paling ringan tapi tetap najis tidak boleh hukumnya kita bawa solat bagaimana cara mensucikannya ini najis mukhafafah cukup diciprat-cipratkan air saja sampai melebihi najis tersebut misalnya najisnya sekedar koin kita ciprat-cipratkan lebih dari sekedar koin tersebut ini sudah suci kalau seandainya tadi dia bayinya di bawah apa dua tahun tapi sudah memakan selain asih maka najisnya menjadi mukhaf atau najis biasa seperti kencing kamu seperti kotoran-kotoran biasa pada umumnya ataupun bayi tersebut sudah berumur dua tahun genap dua tahun di dalam islam yang dimaksud dengan tahun di sini dua tahun bukan masuk ke dua tahun bukan tapi tamam sanaten yaitu sempurnanya dua tahun dua tahun mungkin menginjak ketiga ketiga tahun jadi kan tahun pertama itu si bayi dari satu bulan sampai dua bulan sampai satu tahun itu baru genap satu tahun tapi kita sudah bilang jalan ke dua tahun setelah sampai dua tahun tamam satu tahun dua tahun sempurna ketika si anak sempurna dua tahun walaupun makanannya masih asih contohnya dia masih ngendot dua tahun masih bukan ngendot masih apa nyusu sama ibu ibunya belum makan kecuali asih tetap najisnya mutawasi kenapa karena sudah berumur dua tahun faham ya kemudian najis mutawasita kalau najis mutawasita untuk menghilangkannya untuk mensucikannya yaitu dengan menghilangkan aynun najasah dan ahtarnya najis hukmiyah dan najis ayniyahnya juga jadi najis ada ayniyah ada huk hukmiyah ayniyah apa ayniyah ini zatnya jatuh seperti kalau kencing ada kencingnya seperti kalau kotoran ada kotorannya bungkelek contohnya ada ayam keinjek di ataupun kena baju kamu ada ayniyah di sana kelihatan nah itu namanya ayni apa ayn zatnya itu ini harus dihilangkan harus hilang contoh kemudian selain najis ayniyah ada najis hukmiyah apa najis hukmiyah hanya hukumnya najis saja tapi tidak ada zatnya contohnya apa contohnya seperti kemarin yang sudah dicontohkan ada kencing di mana air kencing di bak di batak contohnya di lantai kemudian kita apa keringkan dengan lap lap kering sampai zatnya hilang tapi sudah kita sucikan belum belum walaupun zatnya sudah hilang sudah tidak ada bersisa sedikitpun tapi belum disucikan dia masih ada najis namanya najis hukmi tidak ada zatnya tapi ada hukum hukumnya kalau najis ayniyah najis yang bangsa ayni ini dihilangkannya harus apa harus dihilangkan aynun najasah harus dihilangkan zat si najisnya kalau ada tai ayam tadi di apa baju kamu ini tai ayamnya harus hilang total untuk mensucikan mensucikannya faham kalau seandainya dia najis hukmiyah apa najis hukmiyah para ulama mendefinisikan najis ayniyah ini najis yang ada rasanya ada baunya ada warna warnanya ini namanya najis ayni apa bisa kita indra dengan apa dengan indra penciuman ada bau baunya contohnya tai ayam tai kotok ada baunya ada betul atau tidak dia ada ada baunya berarti ada zat zatnya kalau tidak dengan bau ada apanya ada warna ada warnanya ini juga merupakan zat daripada na najis tersebut satu tadi apa satu tadi ada apa tandanya ada bau ada baunya dua ada rasa rasanya rasanya gimana apa ya ayam ada yang beran coba gimana rasanya amisazem katanya iya walaun bagaimana rasanya nah ini juga seandainya ada rasanya berarti itu ada zat karena tidak mungkin ada rasa tapi gak ada zat gak ada zatnya betul atau tidak garam asin atau tidak kalau gak ada garam mungkin atau gak ada asin contohnya dimasakan ada air ataupun masakan rasanya asin berarti ada garamnya atau tidak walaupun garamnya sudah bercampur betul atau tidak berarti kalau ada rasa berarti di sana ada zat ada zatnya faham gak mungkin kan ada kopi rasanya asin tapi gak ada garamnya mungkin atau tidak oh tidak mungkin rasa menunjukkan kepada zat zatiyahnya faham itu kalau ada contohnya tahi ayam tadi rasanya hasim contohnya kemudian toh di baju kita ada pas kejilat sama kita contohnya ada rasa hasimnya dari tahi kotok maka itu ada zat najis faham itu faham jadi tadi apa rasa tadi apa bau kemudian ra rasa kemudian ketiga warna warnanya seperti darah ada warna warnanya darah najis mutawasita ada warnanya atau tidak ada merah contohnya ada merah di baju kita berarti itu ada zatnya zat da darah zat na najis berarti namanya najis zati ayni aynia aynun atau zat sama saja artinya aynia atau najis yang ada zatnya faham tadi zatnya apa definisinya ada bau ada rasa ada war warna faham itu kemudian tuh ada najis hukmiyah najis hukmiyah apa najis yang tadi berlawanan dengan zat ataupun dengan aynia kalau aynia tadi ada rasanya ada baunya ada warnanya kalau hukmiyah itu tidak ada bau tidak ada rasa tidak ada war warna nah seperti tadi contohnya ada kencing di lantai kita bersihkan dengan lap kering hukumnya najis atau tidak masih masih nah najis walaupun seandainya kencingnya sudah tidak bersisa sama sekali contohnya ini tetap nah najis walaupun tidak ada bau tidak ada rasa tidak ada war warna tetap najis tapi najis najis hukk kalau masih ada bau berarti namanya najis aynia contohnya kita lihat banyak di ganggang atau dimana ada bau kencing berarti di sana ada zat kencing walaupun sudah kering contohnya ini najis aynia najis yang ada rasa ada bau ada warna tidak hilang kecuali dengan hilang zat zatnya kalau kita mau bersihkan najis apa aynia aynia ini harus dengan aynun najasahnya ataupun zatun najasahnya harus hilang faham kalau najis hukmi ya najis yang tidak ada rasa tidak ada bau tidak ada warna ini cukup dialirkan air saja walaupun airnya sedikit cukup dialirkan dimana di area yang terkena najis terse tersebut seperti tadi lantai contohnya satu batak itu terkena apa ken kencing kemudian kita bersihkan aynun najasahnya sudah hilang sama sekali total tapi masih ada najis hukmi hukmiah di sana cukup kita alirkan air sedikit saja tapi menyeluruh kepada satu batak tersebut hukumnya su suci dengan syarat airnya mengalir faham 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 jadi gimana cara menghilangkan aynu apa najis yang hukmiah yang tidak ada zatnya akhirnya kita cukup alirkan air tapi ingat airnya harus mengalir seperti itu faham oleh karena itu cara paling bagus menghilangkan najis contohnya ada kencing dimana di batak atau gimana agar menghemat itu kita buang dulu zatnya contohnya ada kencing itu kita lap dulu dengan lap kering ini yang diajarkan oleh guru-guru saya gimana dihilangkan dulu itu apa namanya zat zat kencingnya kalau kita langsung banjur ada zatnya di sana ini belum tentu hilang betul atau enggak yang ada si airnya yang menjadi najis akhirnya najisnya malah kemana ma faham itu contohnya ada najis ee kucing atau gimana di lantai kita gak hilangkan dulu itu ee nya kemudian kita langsung banjur sama air ya malah najisnya yang kemana ma faham itu jadi gimana caranya hilangkan dulu zatnya sehingga tersisa hanya hukmi hukmi ataupun hukumnya zatnya sudah hilang baru kita apa siram dengan air faham itu nah kita gambarkan tentang najis nah jasa najis berapa ada ada t tiga satu najis apa tadi ini mughal lada atau najis ber berat najis apa ini haa najis anjing atau 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 babi kalbun atau khin 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 zir wafar'i ahdihima wafar'i ahdihima wafar'i ahdihima wafar'i ahdihima najis mughal lada dan cara penyuciannya adalah dengan apa tujuh kali salah satunya satu kali dengan dengan tanah faham itu tujuh kali dengan air satu kali dengan dengan tanah dimana satu kali dengan tanahnya bebas mau dimanapun mau di awal mau di akhir mau di tengah tapi bagusnya dimana di akhir agar apa si tanahnya ini kalau kita sudah apa pakai air kemudian yang terakhir kita pakai tanah otomatis kita hilangkan lah lagi ini menjadi lebih bersih kalau airnya sedikit ya gak apa-apa kita contohnya taruh si tanahnya dimana air yang kita campur dengan tanahnya dipakai di awal contohnya tidak masalah yang penting berapa kali tujuh kali salah satunya dengan tanah kemudian yang kedua apa mutawas mutawas silah ataupun najis apa yang sedang tidak berat tidak tidak ringan ini apa kebanyakan kebanyakan najis najis-najis yang kita ketahui rata-rata semuanya adalah mutawas atau najis selain anjing babi dan keturunannya ataupun najis selain najis yang ketiga kita bahas yang ketiga najisnya apa mukhaf 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 ataupun ri ringan yang ringan tadi najisnya apa najis anak ke anak kecil yang syaratnya dua satu apa yang kurang dari belum berumur dua tahun tahun yang pertama yang kedua apa belum belum memakan selain A makan selain A si jika lo ada anak yang apa anak kecil yang apa yang yang belum berumur dua tahun kemudian belum memakan selain A selain Asi jikalau dia kencing maka kencingnya kita hukumi najis apa mutawa mukhaf mukhaf selain daripada najis kencingnya anak kecil yang kurang dua tahun ataupun belum makan Asi juga selain najis semua najis adalah mutawassi faham contohnya apa contohnya apa ini anak kecil ini kan tadi kencing membahasnya tentang apa kencing anak kecil yang belum berumur dua tahun dan belum makan selain Asi kalau masalah BAB nya tuh punya anak kecil ini tetap dihukumi mutawassi faham selain najis mukhafafah dan najis namanya najis mutawassi bagaimana najis mutawassi kalau najis maka cara menghilangkannya cukup diaba alirkan air kalau najis apa tadi Aynia dia terbagi dua tuh ya ada apa ada Aynia 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 ada hukum Mia Aynia 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 atau ada Beb Laha Tom Aynia Apa Rihun ada bau Aynia lehar menada warna hihoh tahun ada ada rasa di ini kalau Najis ada Hillary mutawassi contohnya ada ada passou ince artoda fon aynia purpanna ataupun ada rasanya maka dihukumi dia ada Aynun najasahnya ataupun najis-najis hukmi Ayni Ayni karena ada apa ada zatnya ada baunya ada rasanya ataupun ada ataupun ada apa ada bahunya kemudian hukmiah hukmiah lawan daripada ini ya yaitu yang tidak ada tiga tidak ada apa ketiganya ini namanya najis hukmi hukmiah kalau najis ini ya maka harus menghilangkan Ayni 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 harus menghilangkan najis apa Aynun najasahnya rasanya baunya warnanya harus hilang dahulu kalau belum hilang makan najisnya belum hei kalau hukminya Najis hukmiah yang tidak ada rasa rasa tidak ada bau tidak ada warna ini cukup dialirkan air saja tuh melebihi daripada apa namanya tadi Hai ukurannya di alirkan saya ini hi hilang najisnya dan menjadi suh suci faham Hai Fahim Tum ini faham apa enggak hai 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 kemudian hai 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 najis ini ya apa harus dihilangkan Aynun najasahnya dulu kalau hukmiah tidak usah di tidak usah dihilangkan ala kulihal keseluruhan najis-najis yang kita sebut di sini semuanya memerlukan media untuk disuci untuk mensucikannya itu apa tadi Mughallahu tujuh kali dengan air salah satunya dengan Hai tanah ada air ada apa Hai tanah hai 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 film kemudian mutawasutoh tuh kita harus menghilangkan Aynun najasah dan hukmiah tetap menggunakan apa air untuk apa media mensucikan najis tersebut kemudian mukhafafah juga harus mencipratkan air di sana berarti ada kata-kata air yo Hai air untuk mensucikan najis-najis tersebut tersebut oleh karena itu air dikatakan pertama di dalam disebutkan pertama di dalam wasilah apa apa men bersesu bersesuci kemarin bersesuci ada empat wasi wasilah wasilah pertama adalah air kenapa dia disebutkan pertama karena kebanyakan yang berhubungan dengan toharah ataupun dengan bersesuci semuanya berkaitan paling banyak dengan A kemudian setelahnya yang kedua yaitu tak kemudian jarang orang sekali yang ketiga ini disebut yaitu apa batu istrinya istrinya kita semuanya tuh sudah istrinya pakai batu ada yang pernah Hai dah ada yang pernah istrinya pakai batu hai 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 kita semuanya jarang nih tidak pernah pakai apa namanya tisu contohnya jarang kita sudah memakai air bahkan dimanapun dimanapun rata-rata orang itu sudah memakai air untuk menghilang untuk apa untuk cek cek oleh karena itu batu istrinya dikatakan nomor t-nombor tiga karena jarang digunakan digunakan yang keempat apalagi itu apa alat untuk menyamak ini juga sama jarang digunakan kemudian membahas tentang air kemarin setelah membahas tentang Allah najis tentang toh apa kemarin tentang wasilah kemudian membahas tentang wasilah nomor satu yaitu air air digunakan untuk menghilangkan najis ataupun menghilangkan ha hadas baik itu hadas kecil contohnya dengan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan apa contohnya dengan berwudu berwudu ataupun kalau tidak ada air dengan tayam Hai itu untuk menghilangkan abah hadas ke kalau hadas besar dihilangkan dengan abaman mandi mandi dengan air juga juga betul atau tidak jadi air digunakan untuk menghilangkan abah hadas baik itu sekecil ataupun berapa itu air kemarin air adalah yang keluar dari bumi ataupun yang turun darilah langit yang turun dari langit kemarin ada berapa ada tiga apa air hujan Hai air salju kemudian kemudian yang keluar dari tanah ada berapa ada empat apa laut air sungai air danau air air mata air ataupun sumur dan sebagainya sebagainya kemudian membahas tentang itu pembagian air secara apa secara tem tempat kemudian membahas air secara hukum figi kemarin ada berapa ada tiga yang ada yang pertama apa yang pertama air dibagi-bagi di dalam hukum figi yang pertama adalah air suci tapi mencuci dan juga mencuci mencucikan yaitu air mutlak ataupun air tohur air yang suci mencuci mencucikan ini air apa air yang apa namanya lebih dari dua kul gula ataupun air yang tidak tercampur dengan sesuatu yang bercampur dengan air yang tidak bisa dipisahkan contohnya bercampur dengan apa kopi dengan teh dan sebagainya ini tidak tercampur dengan hal tersebut itu namanya air mutlak jadi air yang tidak ada sangkut paut dengan kaitan-kaitan yang tidak berkaitan dengan air contohnya apa kaitan-kaitan yang tidak bersangkutan dengan air kopi teh kemudian betadine kemudian dan apa lagi Hai apa lagi Hai susu tuh ini semuanya tidak berkaitan dengan a dengan air kalau bercampur dengan hal tersebut sehingga merubah nama air nama airnya jadi berubah air ya memang air tapi airnya air kok kopi contohnya air memang air tapi airnya air teh ataupun air susu dan sebagainya ini ini merubah air tersebut dan hukumnya walaupun suci dia tidak mensuci mensucikan kalau dia tidak berapa namanya tidak ada kaitan dengan yang yang apa namanya tadi di luar dengan penamaan air tersebut contohnya ada air sungai itu air laut air sumur dan sebagainya ini tetap dinamakan ah air walaupun ada apa ada kaitan-kaitannya Hai itu tetap dihukumi air mut mutlak ataupun air yang tidak ada kaitan-kaitannya jadi air yang pertama secara figi ya ini sudah ditulis ini Hai sudah apa belum Hai sudah Hai harus hai 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 mbu nba Queena air tai sejarah hukum fighting bio she raha hukum Mikihi Hai kiri Hai ada berapa empat yang pertama adalah apa air yang suci Hai dan juga mensuci Hai men Hai sucikan Hai suci mensuci mensucikan ini air apa air mud mutlak Hai air mutlak Hai apa air mutlak air yang tidak ada hai Hai tidak ada apa eh apa kemarin Tidak ada apa Hai ikatan Hai nah hai 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 bilang kaidin air mutlak ataupun air yang tidak ada ikat Hai ikatan ikatan apa yang dimaksud disini ikatan yang selain berhubungan dengan air tersebut kalau berhubungan dengan air tersebut ada sangkut pautnya dengan air seperti penamaan air yang tadi disebutkan contohnya air sumur Kenapa dikatakan air sumur karena dia ada di suur di sumur air laut Kenapa berhubungan air laut karena dia ada di lah di laut ini ikatannya ini berkaitan dengan ah dengan air hai 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 contohnya air apalagi air eh sawah tuh air gelas air Aqua dan sebagainya ini apa namanya yang bersangkut paut dengan dengan air jadi ikatan disini yang dimaksud adalah ikatan yang apa yang Hai tidak ada ikatan maksudnya tidak ada ikatan yang eh tidak bersambungan dengan ah dengan air ataupun dengan tempat dan mengalirnya eh itu tempat berdiam ataupun mengikam apa Hai ikatan di sini maksudnya apa Hai ikatan di sini maksudnya apa maksudnya Hai selain dua dua satu Hai selain Hai tempat Hai berdiamnya air Hai berdiam air ataupun dua Hai apa tempat mengalir hai 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 air yang pertama itu air yang suci mensuci mensucikan yaitu air mutlak ataupun air yang tidak ada ikat ikatan air yang bila kaidin tanpa ada kesinambungan dengan apa dengan selain dua eh ini yang pertama air yang apa tempat berdiamnya air atau yang kedua tempat mengalirnya air jikalau ada ikatan air tersebut air apa contohnya ada ikatan tuh air air apa Hai 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 air sumur tuh Hai ini ikatan atau bukan ini ini koidun ini ikat ikatan hanya saja ini ikatannya masuk kedua eh itu satu sumur disini adalah tempat berdiamnya air paham Hai tempat apa Hai makor kalau kata bahasa Arabnya Hai makor ulma Hai tempat apa Hai tempat berdiamnya air ataupun air sungai tuh air apa Hai air air Hai sungai Hai ini pun sama sungai disini mamarulma Hai apa merdumma Hai tempat mengalirnya air walaupun disini ada ikatan tuh sumur adalah ikatan sungai adalah ikat ikatan sama seperti apa contohnya air kopi tuh di sini ada apa ikatan atau tidak ada apa kok kopi ini tapi kopi ini tidak berkesinambungan dengan tempat berdiamnya air ataupun tempat mengalirnya air betul atau tidak tapi kopi disini adalah sesuatu yang kita tambahkan kepada air tersebut sehingga air tersebut berubah namanya menjadi air kok kopi ini ikatan namanya ataupun kalau dalam bahasa Arab koi koi dun ini ikat-koi kata kemudian sumur ini sumur juga adalah ikatan sungai pun lah ikatan tapi ikatannya Hai makor ulma dan mamar ulma ini tidak termasuk daripada ikatan yang dimaksud bisa disana paham ataupun air apa air aqua tuh Hai air Hai aku aku ini aku ikatan atau bukan ikatan tapi ikatan tidak bersangkutan di sini adalah tempat berdiamnya air tuh dimak mereknya doang merek aku aku atau air mineral dan sebagainya semuanya tetap namanya air mud mutlak dan bisa dipakai bersesu bersesu cip Hai paham berbeda dengan air kopi ataupun air gula tuh air Hai gula Hai ini gula ikatan tapi tidak tidak bersangkutan dengan apa dengan tempat mengalir dan tempat atau tempat atau berdiamnya Hai paham Hai kalau air mutlak itu hukumnya apa satu suci dia dua mensuci mensucikan Femdom Hai kemudian yang kedua yang kedua adalah air yang apa air yang Hai air yang Hai air yang suci Hai tapi tidak Hai tidak Hai mensuci ke hai 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 dia suci tapi tidak mensuci Tidak mensucikan Hai air apa ini kemarin dibahas ada berapa ada dua kebagi dua lah yang pertama apa yang pertama adalah air musta' musta'amal hai 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 musta'amal apa musta'amal musta'amal adalah satu tuh air yang digunakan untuk Hai digunakan hai 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 untuk Hai membasu Hai basuh Hai yang wajib dibasuh Hai yang harus dibasuh Hai 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 dua Hai air yang digunakan Hai untuk menghilangkan najis ya ini air mustahamal yang pertama adalah air yang digunakan untuk membasuh yang harus dibah dibasuh seperti apa contohnya contohnya basuhan pertama di dalam buku untuk Hai basuhan Hai pertama Hai dalam apa Hai dalam wudhu Hai contohnya basuhan pertama dalam wudhu ini hukumnya menghilangkan apa menghilangkan ha-hadat paham kita mempunyai hadat kemudian kita hilangkan dengan air wudhu tersebut yang perta yang pertama kemudian disunnahkan kita menambahkan yang kedua dan ketiga ini hanya sunnah saja tidak harus sebenarnya kalau kita wudhu satu kali cukup atau tidak wajah satu kali tangan satu kali tuh apa namanya rambut satoga satu kali kemudian kaki satu kali sah atau tidak utuhnya sah kemudian kenapa kita disunnahkan pasli atau tiga kali meninggalkalkan ini hukumnya sun sunnah ini hanya sunnah saja dalam artian tidak ha tidak harus kalau seandainya kita menggunakan air yang berbeda untuk apa basuhan yang kedua atau yang ketiga ini airnya tidak musta mustamah fendom ataupun apa ataupun air yang digunakan untuk mandiwa wajib ini airnya hukumnya air apa musta mustamah air yang sudah terpah terpakai mustamah bahasa Arab artinya apa terpah terpakai Hai terpakai Hai terpakai ini hukumnya apa musta mustamah dimaksud yang terpakai apa satu dipakai untuk membasu yang harus dibasu yang kedua digunakan untuk menghilangkan najis tapi tidak bro najis hukmi kenapakah saya tambahkan hukmi di sana Kenapa karena hukmi maksud di sini tuh air yang mustamah adalah air yang ber yang digunakan untuk menghilangkan najis tapi airnya tidak berubah sama-sama sama sekali sama sekali zat airnya tidak berubah karena najisnya tersebut jikalau ini najisnya najis ini maka sudah pasti airnya tersebut akan bro berubah jikalau air tersebut berubah maka bukan mustamah tapi airnya nah najis mutanaj airnya mutanajis airnya terkenana aja yang kita bahas di sini adalah air suci tapi tidak mencuri mencuri jika Hai temen jadi yang kedua adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis hukmi ini airnya hukumnya musta musta amal tidak nah tidak najis contohnya gimana contohnya tadi di lantai ada apa ada kotoran kemudian kotorannya kita hilangkan hanya tersisa hukum dalam najisnya saja kemudian kita banjur sedikit dengan air saja seharyanya dia nah ini air yang kita gunakan untuk membasuh najis hukmi namanya musta musta amal suci tapi tidak mencuri mencuri air seandainya yang tadi digunakan untuk membasuh najis hukmi kita gunakan untuk wudhu sah atau tidak tidak sah Kenapa karena tidak bisa mensuci-mensucikan ataupun air tersebut kita gunakan untuk menghilangkan najis contohnya di tangan kita ada darah kita ingin menggunakan air tersebut untuk menghilangkan darah di tangan kita menghilangkan najisnya sah atau tidak tidak sah Kenapa karena airnya musta 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 amal fintom walaupun tidak najis disyaratkan di dalam air musta amal ada dua dua ini kan tadi musta amal itu yang digunakan untuk dua dua dia mempunyai syarat syaratnya Hai syaratnya ada dua dua satu itu apa airnya sedih sedikit Hai kemarin caranya ada berapa satu dua dua satu sedikit dua Oh iya tidak berapa Oh iya hai 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 Oh itu syaratnya tidak berubah Hai syaratnya cukup satu saja Hai syaratnya satu adalah airnya sedih sedikit apa sedikit yang kurang dari dua ku Hai syaratnya adalah airnya sedih sedikit apa yang sedikit yang kurang dari dua kul kalau lebih dari dua kulah ataupun air banyak maka tetap yang kita gunakan untuk membasuh untuk berwudu ataupun untuk mandi seandainya kembali lagi tapi airnya banyak lebih dari dua kulah boleh kita gunakan untuk bersesucil ataupun air yang kita gunakan untuk menghilangkan najis hukmi ini juga sama kalau airnya banyak tuh maka tidak menjadi mustah mustahamal lebih dari dua kulah kita boleh pakai lagi contohnya di mana di itu kulah di mana di kulah atau balong contohnya airnya tuh airnya lebih dari dua kulah kalau kita gunakan untuk berwudu air yang kita gunakan untuk berwudu kembali lagi ke sana deh maka hukumnya air yang di sana walaupun bekas kita berwudu boleh kita gunakan lagi boleh Kenapa lebih dari dua kulah jadi yang pertama air mustahamal syaratnya adalah airnya sedikit ataupun kurang dari dua kulah random Hai dan yang kedua adalah air yang Hai yang kedua adalah air yang mutanaj mutanajis air yang apa Hai air yang mokhalid hai 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 air yang bercampur hai 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 dengan Hai muhalid air yang bercampur dengan mokhalid air yang bercampur dengan campuran yang tidak apa bisa dipisahkan lagi jadi campuran air air kan bisa bercampur bisa bercampur dengan tanah bisa bercampur dengan lumut bisa bercampur dengan apa klorofil obat yang hijau itu ya yang dicampur dengan air ataupun bisa bercampur dengan teh dan lain-lain ini yang bercampur dengan air nanti pembahasannya ada dua ada air mujawir ada air mukha mukhalid apa mukhalid yang bercampur tapi tidak bisa dipisahkan lagi seperti kopi teh tuh dan sebagainya ada air mujawir mujawir ini apa bercampur tapi bisa dipisahkan lah lagi seperti air yang bercampur dengan tanah contohnya ataupun dengan apa pasir tuh ataupun dengan apalagi Hai dengan potongan Kak kayu ini air bercampur tapi dia bisa dipisahkan lah ih yang kita bahas di sini adalah air yang bercampur tapi tidak bisa dicampur lagi Insyaallah kita bahas di kamis depan Insyaallah Insyaallah Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah walaikumsu alam walaikumsu alam walaikumsu alam walaikums wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.